Halo guys, kembali bersama dengan Air Vlog Kali ini saya akan sampaikan informasi mengenai kondisi kota Surabaya Jadi berbeda dengan sebelumnya Saat ini Surabaya ini sudah mulai agak longgar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang cukup ketat Kalau sebelumnya pada saat PSBB, waktu mau masuk Surabaya Itu selalu ditegat atau ditemui cek poin-cek poinnya Perbatasan-perbatasan Surabaya itu pasti ada penyiapannya Kali ini sepertinya tidak ada guys cek poin-cek poinnya Dan tetap seperti biasa Walaupun tidak ada cek poinnya Tetap kita perhatikan mengenai protokol kesehatan Jadi yang pertama itu jangan lupa pakai masker guys Itu sarap utama Dan untuk yang naik kendaraan roda 2 Itu selain masker harus pakai sarung tangan Jadi kalau tidak pakai itu Surabaya sudah memberikan sanksi Jadi ada sanksinya loh guys Kalau tidak pakai masker ataupun Tidak pakai sarung tangan bagi pengendaraan roda 2 Di masa-masa seperti ini Selain masker Kemudian sarung tangan Kalau mau kemana-mana Jangan lupa bawa hand sanitizer ya guys Penting sekali Jadi selain hand sanitizer Sering-sering cuci tangan ya guys Penting Karena dengan adanya kita pakai masker Suci tangan Terus bawa hand sanitizer Yang berikutnya adalah Jaga jarak Nah disitu nanti kita akan Mengurangi penyebaran virus ini Jadi itu yang paling perhatikan Guys ya Dan tidak usah khawatir Surabaya ini Sudah banyak juga Sona-sona hijaunya Jadi tapi yang penting Kita tetap Pakai masker Dan juga Jangan lupa bawa Hand sanitizer Seperti saya Di kendaraan saya selalu ada ini guys Hand sanitizer Terus saya kemana-mana Bawa ini Sabun cuci tangan Jadi Aman Tidak khawatir Setiap saya Beli sesuatu Atau keluar dari mobil Selalu Saya gunakan hand sanitizer Karena kalau tidak gitu Rasanya tidak Srek Ada yang kurang Karena sudah terbiasa dengan Hand sanitizer Karena Tangan ini sangat Vital sekali Jadi Penyebaran virus ini Informasinya Katanya Lewat dari tangan Nah Seperti biasa Ada beberapa Tempat-tempat Surabaya Yang cukup padat ya guys Jadi Kita harus ngantri Seperti di Daerah Wiyung ini Saya lihat Padat juga Kendaraannya Dan Orang-orangnya juga Saya lihat ya Seperti Normal-normal aja Kondisinya Jadi seperti apa Sebelum Adanya Pandemi ini Nah ini Di depan saya nih Kelihatannya Antri panjang Ini kendaraannya Wih Rasanya Legah Lepas dari Kemacetan guys Bayangin Mulai dari Lakar santri Sampai Pertigaan Wiyung Macet Kemeng Kaki Ya Apalagi Kendaraan Manual Gini guys Gas Cobbling Rim Gas Cobbling Rim Kalau Matic Siena Gas Rim Gas Rim Terus Nah sekarang Kita sudah sampai Di UNESA Guys Di UNESA Ini Kita lihat Kondisinya Ya normal Aktivitasnya Orang-orang Disini Seperti Biasa Warung-warung Sudah pada Buka Dan Juga Tempatan Tempatan Nongkrong Ini Luar Biasa Banyak Juga Orang-orang Yang Nongkrong Di Seputaran Tempat Nongkrongan Yang ada Di Daerah UNESA Nah kalau Lihat Di depan Ini Jualan Jualan Ini Rame Kalau kita Lihat Di depan Itu Banyak Sekali Tempat-tempat Nongkrong Di daerah Surabaya Barat Ini Ini Mulai Mulai Dari Pinggiran Pinggiran Sudah Banyak Sekali Orang-orang Yang Jualan Padat Sekali Banyak Penjual Es Makanan Terus Buah-buahan Lengkap Kayaknya Kalau Kalian Mau Mampir Disini Mau Istirah Tempatnya Bagus Loh Ada Dano Bagus Banyak Sekali Tempat-tempat Kayaknya Normal Seperti Biasa Loh Ini Padahal Kondisinya Masih Merah Tapi Orang-orang Dengan Kondisi Saat Ini Yang Sudah Mulai Meredak Tempat-tempat Yang Banyak Apa Seperti Di Sauna-sauna Hizonya Cukup Banyak Juga Guys Sekarang Kita Ada Di Surabaya Barat Disini Banyak Sekali Tempat-tempat Kuliner Selain Ada Mall Yang Lumayan Besar Tempat-tempat Kuliner Disini Di Sebelah Kanan Saya Ada Yang Namanya Loop Nah Loop Ini Kuliner Yang Khususus Bukanya Hanya Malam Saja Jadi Kalau Siang Gini Dia Kalau Kita Lihat Di Sebelah Loop Itu Ada Tempat Kuliner Juga Apa Namanya Ini Si Guys Kita Lihat Dulu Apa Fairground Kalau Enggak Salah Nah Disitu Bukanya Ugraha Fairground Bukanya Malam Juga Jadi Surabaya Ini Memang Kalau Kita Lihat Di Surabaya Barat Anak-anak Nongkrongnya Di Daerah Sini Sekitaran Loop Kemudian Di Mall Mall Ini Banyak Sekali Tongkrongan Selain Loop Ada Satu Tempat Favorit Yaitu Spacio Spacio Itu Kayaknya Enggak Buka Malam Pagi Pun Siang Pun Juga Buka Jadi Kalau Mereka Di Loop Bosen Mereka Bisa Geser Ke Spacio Dan Banyak Sekali Tempat Nongkrong Yang Ada Surabaya Barat Ini Selain Surabaya Barat Seperti Surabaya Utara Surabaya Timur Surabaya Selatan Itu Juga Banyak Tempat Tempat Nongkrong Anak-anak Atau Pusat Pusat Kulinernya Jadi Surabaya Sudah Merata Tempat Kulinernya Nah Kita Lihat Di Depannya Spacio Ini Ada Mall Yang Terbesar Di Surabaya Ada Berapa Blok Ada Banyak Blok Terbesar Terbesar Nah Kalau kita Sudah Lewati Lu Spacio disini ada mal juga ya namanya lensmark jadi di Surabaya Barat ini banyak sekali tempat-tempat untuk apa belanjanya jadi lensmark ini lumayan lah tempatnya terus juga bangunannya sih bagus ya hampir sama dengan bangunan mal-mal yang ada dan kalau kita lihat di Surabaya ini gak hanya kulinerannya ya tapi tempat-tempat wisatanya juga banyak seperti kebun binatang Surabaya kemudian Tuku Palawan Monumen Kapal Selam terus kemudian Panteria Kenjeran terus Club Kue yang ada di Tanjung Perak masih banyak guys masih banyak tempat-tempat wisata dan itu nanti akan saya ulas ya tempat-tempat wisata yang ada di Surabaya ini tentunya di video yang lain jadi kali ini saya mau sampaikan aja Surabaya setelah masa-masa pengini ini cukup rame sih gak seperti pada saat awal-awal PSBB yang sangat ketat mau masuk Surabaya aja harus ada surat keterangan izin masuk Surabaya jadi kalau gak punya itu mungkin mau masuk Surabaya susah tapi sekarang udah cukup lumayan longgar tapi ya gitu yang saya sampaikan tadi guys jangan lupa kalau mau masuk Surabaya pakai masker ya pakai masker wajib pakai masker itu jangan sampai masuk Surabaya gak pakai masker bisa kena saksi loh nah kalau yang pakai roda dua jangan lupa pakai sarung tangan selain itu kemana-mana jangan lupa bawa hand sanitizer terus jaga jarak ya guys jaga jarak jadi dimanapun di tempat-tempat perbelanjaan jaga jarak guys terus kemudian hindari lah kerumunan-kerumunan ini hindari guys di Surabaya Barat ini guys kita lihat salah satu perkembangannya ada underpass luas jadi satu-satunya underpass yang ada di Surabaya Barat lihat disini istilahnya di bundaran satelit dulu sebelum ada underpass ini guys tempat ini macet bol macet bol begitu dibangun dengan underpass ya kemacetan ini bisa berkurang cukup banyak pengurangan kemacetannya dan juga setelah keluar dari underpass kita lihat ada taman-taman yang cukup bagus cukup bagus tangannya dan tertata rapi jadi sepanjang jalan Majen Sungkono ya ini guys itu di tengah-tengahnya itu terdapat taman ya yang memisahkan jalur dua jalur ini ya jalur yang apa yang saya lewat ini dari apa HR Muhammad menuju ke Aditya Warman sedangkan jalur yang satunya itu dia berlawanan lah jadi dari Aditya Warman menuju ke HR Muhammad ya taman-tamannya ketatak bagus gitu loh dan juga bunga-bunganya itu warna-warni kalau dilihat itu nyenang-noh lah tamannya ini dan selain di taman-taman ini banyak sih ada juga sih mall-mall di sini jadi selain hotel-hotel di sepanjang jalanan Majen Sungkono ini ada juga beberapa mall ya guys disini selain underpass itu ada dibangun mini bosom jadi mini bosom itu letaknya di lampu merah dekatnya TVRI jadi disitu ada mini bosom jadi mini bosom itu nanti digunakan untuk nampung air kalau seandainya apa Surabaya hujan deras gitu ya jadi alirnya akan ditampung sementara di mini bosom itu guys jadi nanti saya tunjukkan tempatnya mini bosom itu dimana disini loh guys mini bosomnya guys nah ini tempat nampung air sementara kalau daerah ini katakanlah airnya mengenang akhirnya di arahkan ke mini bosom oke guys untuk video kali ini saya akhiri sampai disini dan kita kembali di video-video berikutnya yang akan membahas obyek-obyek wisata yang ada di Surabaya dan sebelum saya akhiri jangan lupa ya guys like share komen dan subscribe nya ya guys ya terserang aja itu yang membuat saya semangat untuk membuat video-video berikutnya dan nantikan di video berikutnya guys dan untuk sebelum saya akhiri seperti biasanya ambil cucian di rumah Desi cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati